belum pernah, soalnya lihat action cam ini nah teman-teman bisa parkir di sini ini jika parkir mobil nah ini ya, biasanya di sini dibuka teman-teman nanti ini sih teman-teman ya takutnya penuh di sini baru datang ke pantai nih oke, halo kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari nah sekarang ini gerimis-gerimis ini teman-teman mendung dan gerimis-gerimis, agak besar sih gerimisnya tadi sih di bebas hujan nih teman-teman dan sekarang kita berada di jalan Dewi Sartika kita akan menuju ke jalan Kartika Plaza Kuta Bali jadi mohon maaf nih teman-teman nanti kalau lensanya terkena air ya karena memang ini gerimis ya sepertilah suasana di Bali saat ini jadi sekarang ini tanggal 25 Desember nah video ini dibuat tanggal 25 Desember tahun 2023 tentunya sebentar lagi kita tahun 2024 ya teman-teman tidak terasa nih oke, ini perempatan sini kita akan ke kiri dan sebelumnya saya ingatkan kembali nih teman-teman ya mohon maaf jika lensanya nanti terkena air kita sekarang sudah memasuki jalan Kartika Plaza Kuta Bali nih teman-teman jadi di jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini tumben gak macet biasanya macet nih teman-teman kemarin aja macet paling nanti sore atau malam ya macet nih teman-teman oke kita lanjut disini banyak hotel juga ini restoran-restoran ini restoran-restoran nah itu ada bar berjalan nih teman-teman oke sebentar saya lap dulu ya oke nih teman-teman kita lanjut jadi beginilah kalau lagi apa ya motoran atau nge-vlog terus gerimis nah di jalan Kartika Plaza saya rasa cukup macet nih ternyata disini ini bar berjalan nih teman-teman asik sekali dan buat teman-teman yang sedang merayakan hari Natal saya ucapkan selamat merayakan Natal tahun 2023 dan tahun baru 24 nah itu teman-teman jadi sebentar lagi tahun 2024 nih teman-teman bagaimana nih kemarin di selama tahun 2023 apa saja yang sudah dicapai nih teman-teman silahkan nih sharing-sharingkan sambil kita jalan-jalan virtual melihat suasana di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini kurang tahu nih tumben ini agak sepi nih teman-teman ya kemarin tuh rame sekali dan macet dan hujannya ternyata tambah besar nih teman-teman oke hujannya tambah besar saya lap lagi nih ya mohon maaf nih teman-teman karena kalau kondisi hujan ya seperti inilah pokoknya saya akan update terus suasana terbaru di Bali kenapa siapa tahu teman-teman dalam waktu dekat merencanakan berlibur ke pulau Bali nih dan untuk syarat keluar masuk Bali sudah saya buatkan ya videonya ada di bawah-bawah video ini teman-teman ya dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan DM di Instagram oke ini mendung sekali ini kemarin itu panas sekali teman-teman sekarang mendung oke saya lap lagi nih takutnya kena ini teman-teman kena air jadi nggak begitu jelas The Anfaya di sebelah kiri kita nih siapa nih teman-teman yang menginap di The Anfaya wah ini macet nih jadi kalau teman-teman menginap di sini itu cukup asik ya teman-teman ya dan juga karena kalau mau ke pantai juga deket nih teman-teman tinggal jalan kaki saja biasanya kalau malam tahun baru itu banyak sekali yang jalan kaki dari sini dan banyak juga yang parkir di bandara Bali teman-teman biasanya biasanya parkir di bandara Bali dan mereka jalan kaki oke ini kita ke sini dulu nih oke jadi seperti nah ini pakai payung nih nah ini mulai panas tapi tetap gerimis nih gerimis sekali nih teman-teman oke lalu lintasnya macet ternyata di sebelah sini tadi itu di jalan Kartika Plaza di awal-awal atau di Lipo Mall tadi ya itu agak sepi saya kirain nggak macet ternyata di sini macet sekali teman-teman tapi kalau motor masih bisa lah ini nyelip-nyelip seperti ini Grand apa nih Grand Garden oh Green Garden Green Garden Hotel dan Spa oke ini maaf nih teman-teman ya saya lap-lap terus oke ini ternyata ya di sini kita gas ini kalau mobilnya oh yang dari sana kan nggak bisa jalan teman-teman ngelaksan-ngelaksan ya bingung juga kalau ada kelaksan-kelaksan seperti ini teman-teman ya karena memang macet kalau sudah nggak bisa jalan ya gimana nih harus sabar nih oke kita nunggu nih teman-teman ya ya semoga video-video yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya oke kita harus sabar nih sambil nunggu nih teman-teman jangan lupa di klik tombol like-nya biar makin semangat nah di gas gas kita pelan-pelan ya karena nggak bisa kenceng juga oke di sini juga banyak tempat sewa motor nah enaknya itu kalau bawa motor ya seperti ini teman-teman ya kita bisa nyelip-nyelip seperti ini nah yang penting tetap selalu hati-hati nih teman-teman ini di sebelah kiri ada sewa motor nih jalan menuju ke pantai kute dari jalan Kartikaplasa macet jadi maaf nih teman-teman ya oke kita gas lagi oke kita kasih lewat dulu nih ada truk ini kalau teman-teman mau naik bar berjalan ya itu di sini naiknya teman-teman jadi yang sering teman-teman lihat bar berjalan itu mereka di sini naiknya di sebelah kiri sana oke kita lanjut lagi kita hampir sampai ke Discovery Mall kemarin sempat di komplit juga nih sama ada yang komen katanya kok lensanya kena air nggak bisa bersihin sendiri nah saya juga bingung nih soalnya memang harus dibersihin manual nih seperti ini teman-teman kalau otomatis yang nggak tahu sih saya belum pernah soalnya lihat action cam ini saya pakai action cam yang otomatis bisa bersihin kaca sendiri saya nggak pernah lihat sih atau memang saya nggak tahu nah teman-teman jadi ya informasi nih kalau misalkan teman-teman nanti mau ke Pantai Kuta Bali bawa motor teman-teman bisa parkir di Discovery Mall atau parkir di Pasar Seni dan juga di sana ada lagi nanti saya kasih lihat nih teman-teman ini sambil hujan hujanan teman-teman ini karena hujannya nggak deras sih tapi ya di kaca lensa ini ini Discovery Mall jadi opsi pertama teman-teman bisa di sini parkir ya di dalam mall sini dan juga bisa parkir di Pasar Seni Kuta Bali dan ada juga di sebelahnya restoran ini nanti saya lewati nih teman-teman sepatu teman-teman butuh informasi untuk parkir nanti ya kalau mobil saya kurang tahu sih soalnya kalau mobil itu macet sekali teman-teman kalau motor masih bisa nyelip-nyelip untuk menuju ke tempat parkir tapi biasanya itu yang jalan kaki banyak sekali teman-teman teman-teman oke ini motor boom di depan ini hujan ini jadi nggak ada event mungkin nanti ini oh kenapa itu penyok penyok tadi motornya eh mobilnya teman-teman oke kita gas wah itu ada center crash kita sampai di depannya water boom ini teman-teman ini water boom di sebelah kanan jadi nanti itu saya dapat informasi teman-teman kalau nanti itu kan di Pantai Kuta akan ada pesta kembang api dan juga ada konser kalau nggak salah nama grup bandnya Padi ya teman-teman dan juga nanti itu akan ada penutupan jalan mulai dari jam 3 sore itu sampai selesai atau sampai mengikuti nantilah teman-teman saya update pokoknya terus saya update nah teman-teman bisa parkir di sini ini juga parkir mobil mobil motor di sini teman-teman jadi teman-teman bisa parkir di sini sebelahnya restoran ini atau biasanya di sini dibuka teman-teman oke di sini biasanya dibuka di sini ya nanti teman-teman itu bisa pelan-pelan nih dari sini nah dari sini teman-teman bisa naik motornya pelan-pelan nah nanti di sini biasanya dibuka nih yang hijau nih teman-teman gerbang hijau nah ini ya biasanya di sini dibuka teman-teman nanti bisa parkir di sini juga dan di sini juga banyak mobil mobil yang parkir wah ini baru berjalan asik ya semoga video ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman teman-teman memberikan informasi terbaru situasi dan suasana di tanggal 25 Desember hujan nih teman-teman nih tapi walaupun hujan masih tetap rame juga sih atau bisa dibilang banyak bule-bule nih yang jalan kaki kalau ke pantai kutu itu biasanya juga rame sih walaupun hujan-hujan teman-teman nah opsi yang ketiga yang terakhir nih teman-teman bisa parkir di Pasar Seni Kuta Bali kalau nggak penuh ya teman-teman ya soalnya kalau di Pasar Seni kan terdekat nih biasanya itu penuh sih teman-teman nah teman-teman bisa parkir di sini Pasar Seni tapi kalau saya sih ini sih teman-teman ya takutnya penuh di sini itu karena memang terdekat dengan Pantai Kuta Bali kayaknya yang parkir di sana itu banyak sekali pasti teman-teman ya nanti kalau ada informasi tempat parkir lagi saya infokan lah teman-teman saya pantau teman-teman membutuhkan informasi tempat untuk parkir motor dan kita sampai di Kuta Square nah ini mobilnya jajar 2 ini jajar 2 nih tapi tetap satu nanti yang jalan di sini nih bule-bule nih jalan kaki nih asik tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di-share ya teman-teman agar banyak yang tahu bagaimana sih kondisi tanggal 25 Desember atau pas Natal di Bali biar teman-teman yang merencanakan liburan ke Bali bisa tahu nih untuk suasana terbaru sebelum datang di Bali siapa nih yang menginap di sekitar sini oke saya lap-lap lagi teman-teman ya pokoknya saya lap-lap terus nih jadi maaf nih ini karena memang gerimis nah ini karena memang salah satu jalur untuk menuju ke Pantai Kuta Bali dari Kota Square ini ketemu juga dengan jalan Pantai Kuta kita kasih lewat dulu utamakan perjalanan kaki ya teman-teman oke kita lewat sini saja nah ini ada yang pakai jas hujan saya punya sih seperti itu yang jas hujan sekali pakai itu teman-teman saya nyetok juga jadi kalau teman-teman misalkan ke Bali pas bawa motor terus saya motor siapin aja jas hujan yang sekali pakai itu teman-teman nah di depan ini sudah Gapura Pantai Kuta Bali oke saya lap lagi nah ini teman-teman banyak nih walaupun hujan banyak nih turis-turis yang baru datang ke pantai nih asik sekali ini ini adalah Gapura utamanya asik nih teman-teman nah seperti inilah Gapuranya oke kita lanjut dan kemarin juga sudah saya buatkan ya suasana malam hari disini nanti saya buatkan lagi lah yang terbaru biar teman-teman selalu update terus dan oke mungkin sampai sini dulu untuk videonya terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support video-video informasi yang saya berikan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa di share sebanyak-banyaknya share juga di sosial media teman-teman kalau di share di Instagram di text buat saya juga gak apa-apa oke sampai sini dulu terima kasih banyak semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih selamat menikmati